Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Aini tidak berani menoleh Ia hanya melihat gadis itu tersenyum Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Satu bulan kemudian Budai duduk di alta sambil menatap hambaran semak di seberang jalan Di tempat itulah kisah bahagianya Bersama Aini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini selama ini ia sangat dekat dengan Yusuf kawan-kawannya menganggap kalau mereka berpacaran memang dua remaja itu mempunyai perasaan yang sama hanya saja Yusuf maupun Layla belum siap untuk saling mengungkapkan mereka masih mendam kata cinta meskipun terbilang sangat dekat anggot pun berhenti di sebuah gedung tua yang terbengkalai ya tidaklah masa nenekku tinggal di gedung kosong begini ia tinggal di belakang bersama adiknya jadi kalau kita mau masuk harus melewati gedung ini jawab Layla saat Yusuf bertanya sambil berjalan pelan melewati gedung kosong itu Layla memberitahu bahwa menurut cerita neneknya gedung tersebut adalah bekas PT penyalur TKI tapi semenjak kejadian tujuh tahun lalu semua orang yang ada di gedung itu pergi dan gedungnya ditinggalkan begitu saja kejadian apa tanya Yusuf semakin menasaran belum sempat dijawab oleh Layla mereka sudah sampai di rumah si nenek sedangkan Budi yang dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala yang melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu masih terpaku dan tidak dapat bergerak ia terdiam sampai Yusuf menemuk bundanya diajaknya Budi segera ke dalam rumah nenek Layla yang bernama Neira tampak sangat sederhana dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah jaman dulu disitu neira duduk sedang menunggu kiriman makanan setelah mengucap salam sambil membuka dua pungkusan besar yang ada di dalam tasnya Layla memberitahu kalau ayahnya sakit sehingga Nek ia yang disuruh mengantarkan makanan tersebut Aki ada Nek tanya Layla karena ia tidak melihat Aki Toha adik neneknya yang tinggal serumah setelah memberitahu kalau Aki Toha berada di kamar Layla bergegas masuk meninggalkan Yusuf dan Budi kedua temannya itu pun saling memperkenalkan diri pada Nek Ira pandangan si nenek terus tertuju pada Yusuf seakan ada hal yang ingin disampaikan sedangkan Budi yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung hanya terdiam saja ada rasa takut yang disembunyikan sekitar pukul 4 sore mereka putuskan pulang setelah berpamitan segera mereka berjalan menyusuri jalan samping gedung tua Yusuf berada di depan bersama Layla sedangkan Budi sendirian di belakang mereka Budi terdiam dan tidak berani menoleh namun semakin ia diam semakin membuatnya penasaran di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu alangat terkejutnya saat terlihat sekumulan gadis remaja tergelita penuh darah tidak ada satupun yang masih hidup seketika Budi panik sekuat tenaga ia berusaha memanggil Yusuf namun suaranya tidak dapat keluar sedikitpun kakinya geluh sehingga tidak dapat melangkah ia pun semakin panik dan ia tidak kuasa menahan kengerian saat salah satu gadis yang tergelita itu terbangun dengan berlumuran darah gadis itu perlahan berdiri mengambil pintu kaca sambil tersenyum disusur melampirkan tangan padanya Yusuf dan Layla yang sedari tadi berjalan cepat di depan baru tersadar kalau tidak melihat Budi saat menoleh ke belakang dan mereka mendapati Budi tergelita tidak sadarkan diri segera mereka kembali seketika itu pula Layla berlari menuju rumah Na'ira untuk minta bantuan Aki Toha dan diboponglah tubuh Budi ke dalam rumah Na'ira tidak banyak bertanya ia hanya memijat jembal kaki Budi sambil diciumkan wangian ke dekat hidungnya di sisi lain Budi merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sama sekali tidak ia kenali sangat riuh dan penuh sesat dalam keanaian itu Budi kembali melihat satu wajah yang tidak asing lagi dialah Aini tolong tolong aku suara lirik keluar dari mulut gadis itu Budi mendengarkan dengan sesama suara sosok Aini Hutan tolong aku hanya itu kata yang dikeluarkan sampai akhirnya Budi benar-benar tersadar dilihatnya Yusuf, Layla, Na'ira, dan sosok tua yang baru ia lihat Yani Aki Toha sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu gadis yang harus menggantikan kakaknya ucap Na'ira yang ditanggapi dengan heran oleh Layla setelah Budi merasa sadar sepenuhnya Na'ira membuka cerita yang didengarkan sesama oleh ketiga remaja itu sedangkan Aki Toha langsung pamit menuju kamarnya Na'ira bercerita kalau gedung di depan dulunya merupakan bekas penampungan TKI banyak warga sekitar yang mendaftar tapi anehnya banyak pula yang ditolak si pengelola memberikan syarat harus seorang gadis yang belum menikah dan berusia di bawah 17 tahun tentu saja itu syarat yang membebani mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapat pekerjaan Na'ira ingat betul Januari 7 tahun lalu pagi-pagi buta ada dua anak gadis yang datang ke gedung itu Na'ira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya Apa kalian ini sudah izin sama orang tua? Na'ira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Na'ira bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia sejak ia kecil bersama adiknya ia yang memperkenalkan diri sebagai Andini sampai saat itu masih tinggal di Panti dan setelah banyak mendengar tentang yayasan ini ia berniat mendaftar sebagai TKI kemudian Na'ira mengajak mampir mereka berdua karena waktu itu PT baru buka beberapa menit lagi namun baru akan melewati gedung tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar memanggil gadis itu sesaat Andini dan Andinya masuk ke dalam gedung dan itulah pertama dan terakhir kalinya Na'ira bertemu dengan kedua gadis itu hingga suatu hari tersiar berita bahwa bis yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna membuat paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang termasuk Andini bis terbakar tidak menyisakan satu pun benda hidup begitulah kabar yang tertulis pada selembar koran namun ada rahasia besar dibalik peristiwa itu yang tidak semua orang ketahui rahasia yang hanya diketahui oleh Aki Toha yang kemudian diseritakan pada Na'ira Toha apa kamu saja yang cerita teriak Na'ira memanggil Aki Toha yang mendengarkan dengan sesama cerita Na'ira dibalik pintu kamar tapi tidak ada jawaban Na'ira pun melanjutkan ceritanya seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Aki Toha dulunya Aki Toha adalah seorang sopir bis sejak masih muda ia menggeluti pekerjaan itu dan semenjak istrinya meninggal dunia karena kanger rahim Aki Toha tinggal bersama kakaknya yakni Na'ira di rumah ini hal itu karena ia tidak memiliki keturunan sehingga lahan dan tempat tinggalnya diambil paksa oleh kakak almar rumah istrinya saat pertama kali datang kesini Aki Toha sedang menganggur dan ditawarinlah ia sebagai sopir di hayasan penyalur TKI itu pada awalnya Na'ira tidak setuju mengingat Aki Toha sudah bukan anak muda lagi dan pekerjaannya pun terlihat berat namun Aki Toha bersikukuh ia bilang ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan dan mulailah ia bekerja merangkap sopir pribadi dan umum singkat cerita bekerjalah Aki Toha di hayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri yakni seorang wanita tua pemiliknya hayasan itu dari rumahnya di kota seberang menuju ke tempat yayasan tidak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini yang pasti sosoknya adalah wanita yang sangat kaya yang cukup disegani di kotanya Aki Toha yang sehari-hari menjadi sopir pribadi Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi ia hanya berbicara sewajarnya saja sampai suatu ketika Mbah Putri meminta agar diantarkan ke sebuah hutan yang mana lokasinya sangat terdoloso jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput tunggu disini biar saya jalan sendiri ucap Mbah Putri disusul anggukan kepala Aki Toha Mbah Putri berjalan menyusir hutan yang gelap tanpa pencahayaan sedikitpun Aki Toha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kata sepion sampai akhirnya Mbah Putri tidak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan Aki Toha tidak berfikir aneh-aneh ia hanya menuruti permintaan Mbah Putri 1-2 jam berlalu Mbah Putri tak muncul juga ia ragu apakah harus turun untuk menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya saat Aki Toha menunduk sambil menuntar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang bisa memuntar lagu kesukaannya tiba-tiba sesuatu mengejutkannya kaca mobil sampingnya dikebrak oleh seorang wanita yang segucur tubuhnya dipunuhi darah spontan Aki Toha menolah dan kaget bukan kepalan ia pun berteriak sambil bertakbir sambil berusaha menyalakan mesin mobil tapi mobil tidak dapat menyala Aki Toha yang panik terus membaca setiap ayat Al-Quran yang ia hafal tanpa menggubri sosok tersebut ia tetap berusaha menyalakan mobil Pak tolong saya pak tolong saya masih hidup tolong saya teriakan lemah dari sosok itu terus menerus yang ternyata adalah seorang gadis remaja ia berusaha mengebrak kaca mobil dengan tangan kanannya sambil tangan kirinya menahan teras yang terus mengalir dari sehari leher Aki Toha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu dengan seksama benar saja ia adalah manusia Aki Toha masih ragu apakah ia harus membuka pintu dan menolong gadis itu ataukah tetap berada di mobil namun hati nurani tidak bisa membohonginya saat Aki Toha hendak membuka pintu gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan jauh ke depan masih dengan teriakan yang sama gadis itu terus minta tolong agar siapapun itu berharap ada yang mau menolongnya Aki Toha yang tidak tega bersiap turun dari mobil sampai langkahnya terhenti saat ia melihat ada makhluk bertubu tinggi besar menghadang gadis itu makhluk berbulu hitam legam dengan tanduk dan gigi tari yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan sekali terekam robeklah leher sang gadis lalu dengan lahat sosok itu pun mengisap darah si gadis seakan itu adalah menemuan kesukaannya dasar merepotkan Aki Toha yang masih tidak dapat mencerna apa yang telah ia saksikan langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang dibuka oleh Mbak Putri juraganya itu masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya sekilas Aki Toha melihat seperti darah tapi ia hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun Toha saya tahu kamu sudah melihat semuanya saya minta apapun itu simpanlah ceritamu sampai liang lahat Aki Toha menganggu ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi namun yang pasti ia tidak bisa menyimpan cerita itu sendiri hingga ia menceritakan semua padasan kakak dari awal Neira sudah bisa mencium gelagat yang mencurigakan pada Yayasan itu dan minta Aki Toha untuk segera berhenti bekerja namun saat itu Aki Toha menolak karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mereka berdua terlebih rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung Yayasan setelah kejadian itu Aki Toha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbak Putri ia dialih tugaskan sebagai sopir logistik yang setiap hari mengantar jemput barang untuk keperluan Yayasan termasuk bahan pokok dan kebutuhan yang lainnya Aki, saya boleh ikut ke pasar? Sapa seorang gadis yang keluar dari Yayasan ketika melihat Aki Toha bersiap untuk berangkat Aki Toha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi ke luar Yayasan selama masa pelatihan tapi entah mengapa Aki Toha merasa ibu dengan gadis itu pada akhirnya ia mengizinkan si gadis untuk ikut menumpang di perjalanan gadis itu begitu sumperingah bahagia seakan semua beban hidupnya menghilang saat ditanya tujuannya ke pasar ia mengaku kalau di samping pasar itu adalah tempat tinggalnya dan sang adik sudah lama ia tidak bertemu dengan sang adik sewaktu datang ke Yayasan adiknya memaksa ikut yang akhirnya diajak akan tetapi sore harinya ibu panti datang dan menyukunya pulang ia tidak bisa telepon atau sekedar bertanya kabar adiknya itu hal itulah yang mempunyai menjadi sangat rindu Aki Toha tersenyum mendengar cerita gadis itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Andini setiba di pasar Andini yang tersenyum ceria minta izin untuk ke panti yang letaknya bersebelahan dengan toko kelontong Andi menunjuk panti itu kepada Aki Toha dan berjanji akan kembali setelah 30 menit Aki mengiakan dan mereka pun turun dari mobil setelah selesai mengambil pesanan toko di langganan Yayasan Aki Toha berdiri sampai mobil menunggu Andini keluar lama ia menunggu gadis itu tidak kunjung menampakkan diri Aki Toha sempat khawatir bagaimana jika gadis itu kabur apa yang akan dikatakan pada Bu Nuri pengurus Yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbak Putri Aduh, tidak seharusnya aku izinkan anak itu ikut sesal Aki Toha namun perasaannya sangat lega saat Andini keluar pagar rumah panti gadis itu diantar oleh seorang wanita bergerudung panjang Andini terlihat mengusap air matanya dan menganggut seolah ia mengerti maksud perkataan ibu itu tidak ada sosok anak kecil di situ Aki Toha sedikit penasaran kenapa Andini tidak ikut mengantar sang kakak keluar setelah itu Andini mengambil Aki Toha dan minta maaf karena menunggu lama Aki Toha hanya menganggut dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil dalam perjalanan sosok Andini berubah total seorang gadis seria kini diam seribu bahasa Aki Toha tidak mau terlibat lebih jauh ia hanya fokus ke jalanan dan fokus pada tugasnya di awal Adik saya ini sudah diadopsi Aki saya senang tapi juga sedih dan bersalah baru beberapa hari saya tinggal Aini sudah ada yang mengadopsi mungkin banyak orang tua asu yang mau mengadopsinya tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya Andini mencoba menahan air matanya sebisa mungkin Aki Toha menyemangati dan menghibur Andini mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba di malamnya Bu Nuri minta Aki Toha menggantikan danang sopir bis itu sedang berhalangan karena harus menunggu istrinya yang melahirkan lewat operasi sesar Aki Toha mengihikan menjadi sopir sementara untuk membawa para calon TKI ke kota seberang mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi tujuannya agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu sehingga esok pagi bisa datang tempat waktu dari 13 calon TKI itu ada Andini yang ikut dalam perjalanan saat Aki Toha berpapasan Andini terlihat sangat bahagia ia tersenyum riang seakan hari itu adalah hari yang paling ditunggu semuanya berjalan normal namun di tengah perjalanan ada mobil yang memotong jalur bis dan berhenti tepat di depannya Aki Toha sontak mengerem mendadak dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya Aki Toha hafal betul mobil sedan itu mobil itu adalah milik Mbah Putri tidak berapa lama kemudian seseorang turun dari kursi pengemudi dilihatnya sosok yang tidak asing adalah Kisabto rekan sesama sopir di Yayasan itu yang sekarang menjadi sopir berbadi sekaligus asisten Mbah Putri ternyata Sabto mengambil alih kemudi darinya sedangkan Aki Toha ganti menyopiri sedan yang masih melintang di jalanan yang nantinya disuruh agar mengikuti bis dari belakang Aki Toha sedikit canggung karena semenjak kejadian itu ini kali pertama ia bertemu lagi dengan Mbah Putri ketika sedan sudah pada posisi bis pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki Toha di peramatan lampu merah bis yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Aki Toha bingung sudah ikut saja ucap Mbah Putri dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki Toha bis melaju semakin jauh meninggalkan kota malam semakin gelap ketika bis perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga dan hutan yang senantiasa menyiman berjuta misteri di dalamnya Aki Toha menyadari sesuatu bahwa tempat itu adalah hutan di mana ia menyaksikan kejadian yang tidak pernah dilupakan seumur hidup sementara para gadis yang tertidur pulas tidak menyadari jika jalur bis yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput bis berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah Putri datangi firasat Aki Toha benar para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam yang pernah dilihatnya Sabto masuk ke dalam hutan sendiri dan meninggalkan bis di tepi jalan Aki Toha hanya diam melihat kepergian rekannya itu ia tersadar jika Mbah Putri bukanlah orang sembarangan bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya beberapa saat kemudian Sabto keluar dari hutan menjemput Mbah Putri sebelum meninggalkan Aki Toha perempuan tua itu berpesan agar Aki Toha melupakan bahwa malam itu ia telah menyopi ribis setelah itu Sabto naik kembali ke dalam bis tampak ia menggiring para gadis masuk ke hutan satu persatu Aki Toha yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu para gadis itu akan menjadi tumbal tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan menyaksikan ia tidak mau terlibat lebih jauh tapi pada akhirnya pikiran Aki Toha goyang ia tidak mau jika dijadikan kambing hitam atas hilangnya para gadis salon TKI ia pun bertekad ikut masuk ke dalam hutan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam gelap ia mengikuti sumber suara yang didengar setiap suara daun kering berbelok ke arah kanan Aki Toha mengikuti namun suara langkah itu semakin cepat hingga tidak ada suara langkah yang terdengar lagi Aki Toha merasa tersesat dalam langkahnya ia terus berdoa memohon perlindungan yang maha kuasa namun ketakutan itu terus menyelimuti meski begitu Aki Toha kembali berjalan masuk ke dalam hutan secara mengejutkan muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakanginya Aki Toha mundur dan berniat kembali keluar namun langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan jelas sekali kalau suara itu adalah suara teriakan para gadis tanpa menghiraukan wanita bergaun putih ia pun berlari hingga akhirnya sampelah ia di sebuah rumah tua besar di dalam hutan rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada di sepanjang hutan besar, kokoh dan gelap hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu Aki Toha berjalan pelan hingga sampelah ia di pintu belakang rumah angin bermus kencang namun Aki Toha tetap teguh dilihatnya jendela kaca samping rumah dan disitu ia lihat Mbah Putri dan Sabto dan juga para rombongan gadis sedang menyantap makan malam hal itu berlangsung sunyi tidak ada obrolan yang berarti hingga perlahan satu persatu gadis itu ambruk mereka tertidur tepat di atas meja makan mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu melainkan teriakan dari gadis gadis yang sebelumnya pernah menjadi korban dari kebungisan Mbah Putri sejenak kemudian Aki Toha kembali melihat ke dalam rumah tampak Sabto mendudukan gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula setelah selesai muncul sosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang sosok itulah yang membuat Aki Toha tidak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama dengan kukunya yang panjang disopiknya layar satu persatu gadis itu kemudian dihisap darahnya tanpa tersisa pemandangan selanjutnya lebih mengerikan lagi sosok itu menggerogoti isi kepala hingga wajahnya pun dihancurkan Aki Toha yang menyaksikan itu tidak bisa menahan mual dan ngeri ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu atau setidaknya berlari sekenyang-kenyangnya namun ia tidak mampu ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk tersebut satu persatu gadis itu meregang nyawa dan tibalah gadis terakhir yang tidak lain adalah Andini gadis ramah yang Aki Toha kenal kini dalam hitungan detik nyawanya pun akan melayang sebelum maut menjemput makhluk itu terdiam secendak ia melihat wajah Andini dengan seksama lalu dibelai pipi Andini dengan kukunya yang panjang dan sesekali ia lihat wajah Mbah Putri entah apa yang mereka bicarakan namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya gadis itu shock saat melihat sekelilingnya dipenuhi darah dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang mengerikan Andini berteriak sekenyang-kenyangnya yang membuat Sabto segera menahannya untuk kabur Mbah Putri berdiri ia langsung memukul Andini hingga pingsan Aki Toha tidak bisa berbuat apa-apa ia hanya berdiri terpaku menyaksikan semua pembantaian sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah sudah cukup sampai disini saja kamu tahu Sabto menyerahnya pergi dari situ Aki Toha mencetsar berbagai pertanyaan tentang apa yang disaksikannya disitu Sabto berkata bahwa ia tidak punya pilihan lain ia terpaksa ikut terlibat karena anaknya sakit dan butuh biaya banyak sejenak kemudian langkah Aki Toha terhenti begitu pun dengan Sabto yang menarik tangannya Sabto pun menceritakan tentang apa yang ia ketahui menurutnya makhluk mengerikan tersebut adalah suami dari Mbah Putri yang di masa lalu mereka telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan harta yang sekarang mereka miliki namun bayaran atas keserakan mereka sangatlah mahal yakni 100 nyawa perawan yang berusia 17 tahun dan selama ini yayasan TKI hanya sebagai kedop saja hingga di tengah waktu yang diberikan pada mereka pun habis membuat suami Mbah Putri berubah menjadi sosok menyeramkan itu jika di Purnawaga 10 nanti kesepakatannya tentang 100 nyawa itu belum terpenuhi juga maka giliran si Mbah Putri yang akan berubah menyerupai suaminya dan malam inilah tepat Purnawaga 10 tapi sepertinya ada kendala pada gadis terakhir karena diketahui kalau Andini sudah tidak perawan lagi Aki terdiam ia tidak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu sekian detik kemudian suara teriakan terdengar sangat keras berasal dari rumah tersebut bukan suara Andini melainkan suara Mbah Putri kamu cepat pergilah dari sini sembunyi sebisamu dan ingat jangan pernah muncul lagi Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu Aki Toa yang bimbang akhirnya memutuskan mengikuti ucapan Sabto sesepatnya ia berlari keluar hutan setelah kejadian keselakaan bis itu penambungan dibiarkan terbengkalai tidak ada yang tahu nasib Bah Putri maupun Sabto setelahnya sementara Aki Toa menghilang selama hampir setahun Naira sudah lapor polisi juga sudah mencari kemana-mana tapi tidak membuahkan hasil lalu ia teringat kalau punya teman yang mengerti hal-hal seperti itu dialah Kirosman yang tidak lain adalah kakek Yusuf rupanya perhatian Naira semenjak Yusuf datang adalah pada kalung yang dipakai dari kalung itulah ia tahu kalau Yusuf cucu dari Kirosman tapi justru budilah yang diperdaya oleh penghuni gedung TKI itu melalui Kirosman ditemukanlah Aki Toa di hilir aliran sungai ia dalam keadaan yang hampir seperti orang gila namun berkat pertolongan dari Allah melalui Kirosman akhirnya Aki Toa berhasil selamat dan hidup sampai saat ini dan cerita Naira pun berakhir sampai disitu Budi, Yusuf, dan Layla masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar seperti dongeng saja kini yang menjadi pertanyaan adalah tentang Aini rupanya Budi di hari itu melihat siapa sosok yang menyebut Aini ia berserita bahwa hari dimana Aini menghilang ia tidak tega membiarkan gadis itu pulang sendirian ia pun menyusul gadis yang dipujainya itu namun saat sampai di helte Aini sudah lebih dulu naik ke dalam bis kalau kamu sempat melihat sopirnya ceritakanlah ciri-cirinya ucap Aki Toa keluar dari kamar membuat semua yang ada disitu melihat ke arahnya semampu mungkin Budi mengingat apa yang disaksikan di hari itu terutama sosok yang ditanyakan oleh Aki Toa dan ia pun mulai mengingat turpasi sopir termasuk baju yang dikenakan itu adalah Sabto ucap Aki Toa kemudian kini giliran Aki Toa yang menceritakan kejadian setelah ia keluar hutan kisah yang belum ia ceritakan pada siapapun termasuk naik ira malam itu Aki Toa berubah pikiran ia merasa kalau harus bisa menyelamatkan Andini yang akan dijadikan saksi kunci dari kebiayaan depan Mbah Putri ia pun memutuskan kembali ke rumah di tengah hutan tersebut dari pengintaian itulah Aki Toa tahu kalau Andini selamat dari pembantaian hanya saja ia dijadikan Buddha Iblis dan akan dibebaskan jika tergantikan dengan darah yang sama yaitu adiknya sedangkan Mbah Putri sendiri sudah berubah menjadi sosok yang sama dengan suaminya mungkin teriakan malam itu karena perubahan wujud akan dirinya karena merasa tidak bisa menyelamatkan Andini maka Aki Toa berniat pergi dan melaporkan kejadian tersebut pada piwa Bu Acib di saat yang bersamaan Sabto keluar dan kemudian diikuti olehnya namun Aki Toa kehilangan jejak tidak lama kemudian terdengar suara ledakan yang tidak lain berasal dari tempat dimana Bis berada saat Aki Toa berlari kesana ia mendapat dorongan dari seseorang yang tidak lain adalah Sabto ia pun terjerembab hingga terbawa arus sungai dan semuanya begitu saja saat tersadar Aki Toa sudah berada di pinggiran sungai ia menjadi bingung dan linglung setiap kali mencari jalan pulang selalu saja sampai di tempat yang sama hingga ia pun berada di sana bertahan hidup dengan makan seadanya di saat Naira dan Kirosman menemukannya sengaja ia merasakan kejadian mengerikan itu ia tidak mau jika semua ikut terlibat mempertaruhkan nyawa ia pun hanya menceritakan sebatas yang dikisahkan Naira tadi ia juga tidak lapor polisi karena semua itu dianggap sesuatu hal di luar nalar tentu saja ia akan dituduh mengada-ada tepat bulan Januari tahun ini Aini kenap 17 tahun ucap Layla begitu kisah Aki Toa usai yang ia serap dari cerita itu adalah tentang Aini yang digadang mengandikan darah kakaknya dan membawa Aini pada Mbah Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto agar terbebas dari semua kutukan itu ucap Aki Toa dengan mata memerah tersirat kebencian yang sangat besar pada keluarga itu Aki Toa melanjutkan kalau saat ini Aini mungkin masih bisa diselamatkan dengan ritual itu harus dilakukan di malam purnama tepatnya besok lusa aku harus menepus dosaku dan ini adalah kesempatan untuk bisa menghentikan mereka serta menyelamatkan gadis itu Aki Toa berucap dengan menatap sendu kakaknya sedangkan Neira terdiam ia sangat paham betapa menderita nyadinya itu yang selama tujuh tahun ini dihantui oleh iblis di setiap malamnya bersamaan dengan azan maghrib Layla dan kedua temannya berpamitan pulang mereka takut jika orang tua masing-masing merasa khawatir dan selepas sholat maghrib mereka pun pulang menunggu kembalinya Aini dengan doa dan harapan Bersama Ki Rosman yang diberitahu Yusof cucunya Aki Toa berjalan menyusuri hutan sepi dan sunyi mereka langsung bergegas ke tengah hutan di mana rumah pembantaian itu masih berdiri di sana entah mengapa seperti tidak ada yang mengendus keberadaannya tempat itu memang tidak pernah terjama oleh manusia tidak ada tanda kalau ada yang pernah masuk atau menemukan tulang pelulang di sana atau mungkin ada pagar gaib yang menyelimuti di sekitaran akhirnya sampelah mereka di rumah tua itu mereka pun memutuskan agak menjauh sambil menunggu purnama datang hingga tepat pukul 11 malam muncul saya keluar dari rumah itu mereka segera mendekat menuju salah satu jendela terlihat ada Sabto dan Aini yang terduduk di kursi penuh ketakutan hanya ada mereka berdua saja Kirosman masih mencoba menyisir keadaan sekitar dengan mata batinnya namun ia tidak bisa melihat dan menemukan makhluk lain kini mereka seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung mengendap tanpa sepengetahuan para penonton sejenak kemudian dilihatnya Sabto kemat kamit sambil duduk menghadap Aini dan dalam sekejap mata dua makhluk itu pun muncul dengan matanya merah menyala ritual sama terulang kembali terjadi perjamuan yang nantinya akan berakhir pembantaian pada Aini tumbal ke seratus pengganti darah Handini Aki Toa yang sudah tidak tahan ingin masuk ke dalam rumah tangannya ditarik oleh Kirosman orang pintar itu berucap jika ada waktu yang tepat nanti seolah ia tahu ada harapan besar untuk menembus dosa Aki Toa terutama untuk menyelamatkan Aini yang menjadi tujuan utama mereka datang dan tentu saja termasuk menggegalkan persembahan bah puter juga suaminya hal itu harus dihentikan supaya tidak terulang di kemudian hari salah satu makhluk itu menghampiri Aini membelai lembut rambutnya dan darah keluar deras saat kuku yang tajam itu merobek leher namun bukan leher Aini melainkan leher kakaknya yang berlari dari dalam ruangan wajah santika Andini rusak tidak berbentuk mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikan tampaknya Sabto telah lalai dengan perempuan itu hingga akhirnya hal yang tidak pernah dibayangkan terjadi Sabto pun menjadi sasaran kemarahan makhluk tersebut nyawanya melayang ketika lahirnya terputus di saat itulah Kirosman bersama Aki Toa masuk Aki Toa langsung membopong Aini yang masih terpejam tidak sadarkan diri sedangkan Kirosman bersiaga bersiap menghadapi dua sosok tersebut dan saat bernama benar-benar datang muncullah dua lelaki di pihak Kirosman mereka adalah Kibadri dan Kisambit teman satu perkuruan sewaktu belajar di wilayah Banten baik Mbah Putri maupun suaminya bukanlah sosok yang sama seperti manusia hidup dengan iblis membuat mereka berubah menyerupai wujud mereka begitu pun dengan kekuatan yang dimiliki dan terjadilah pertempuan di malam purnama itu yang pada akhirnya kedua makhluk itu kembali ke wujud semula yakni wujud Mbah Putri dan suaminya di ujung maut itu mereka minta maaf lalu memberi tahu agar menghancurkan sebuah tempat yakni lokasi dimana mereka telah bersekutu dengan iblis demi harta karena di tempat tersebut semua arwah terpasung jika tidak dibebaskan maka selamanya akan menderita di alam jin menjadi arwah yang tidak tenang dan bergentayangan Toha bawalah gadis itu keluar hutan biar kami yang menyelesaikan semua ucap Kirosman Aki Toha mencoba menyadarkan Aini namun mereka belum juga tersadar ia pun kembali membopong menuju keluar hutan meninggalkan mayat Mbah Putri dan suaminya yang terkulai bersimbah darah sementara Kirosman bersama dua kawannya terus berjalan menuju sebuah lembah yakni tempat yang dimaksud oleh Mbah Putri dengan hati-hati mereka turun ke bawah hingga sampelah di sebuah pohon tua dengan batu besar di akarnya terdengar suara tangisan sosok perempuan tidak kesat mata bergumur besar hutan bahkan ada pula yang menjerit minta tolong tanpa bertele-tele mereka bertiga mengitari pohon tersebut lalu memejamkan mata memulai ritual pengusiran ketegangan terjadi saat muncul sekelebat bayangan hitam yang dalam hitungan detik bayangan itu berubah wujud menjadi sosok makhluk menyeramkan makhluk yang sama persis dengan wujud Mbah Putri maupun suaminya itu terlihat sangat marah serangan dari tiga penjuru yang mengepungnya membuat tidak bisa leluasa melakukan serangan balik secara bersamaan Kirozman bersama kedua kawannya menghentakkan kaki lalu mendorong telapak tangan ke arah sosok tersebut seketika itu pula terdengar erangan dari sosok itu yang kemudian disusul munculnya asap tebal seiring hilangnya suara menggema asap pun semakin menipis tidak nampak makhluk mengerikan berada di sekitar sosok itu telah lenyap dari tempatnya Kirozman mengatur nafas begitu pun dengan kedua sahabatnya yang tampak kelelahan sebelum mereka beranjak meninggalkan tempat itu terlihat sosok-sosok perempuan berjajar dengan tersenyum tidak lagi terdengar tangisan maupun cerita minta tolong mungkin ketenangan sudah mereka dapatkan kejadian tersebut ramai diperbincangkan pihak keluarga yang merasa kehilangan putrinya beberapa tahun lalu langsung dengar bubiak berwajib namun hanya beberapa saja yang bisa ditemukan dan bisa diidentifikasi sedangkan yang lain dinyatakan hilang tidak ada yang bisa dilakukan selain pasrah tak mereka sudah mengikhlaskan sejak beberapa tahun yang lalu hanya saja mereka tidak tahu jika kepergian anak gadis mereka melalui cara yang kecil dan kejam bahkan dijadikan tumbal dengan dihisap darahnya namun semua sudah terjadi hanya doa yang terus dipanjatkan agar tenang di alam berikutnya sementara si pelaku yakni Mbah Putri dan suaminya tidak ada yang mau menerima pemakaman mereka setiap perkampungan maupun wilayah perkotaan menolak jasad keduanya selain itu tidak ada pihak keluarga yang mau mengurusi jenazah keduanya pada akhirnya dibakarlah jasad mereka yang kemudian abunya dilarung di lautan lepas sungguh sesuatu yang membuat semua orang bergidik memberikan pelajaran tersendiri bagi setiap orang yang paham agar tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran agama sementara itu Ki Rosman dan dua sahabatnya yakni Ki Sambit dan Ki Badri mulai dikenal kalangan luas mereka mulai menjadi tujuan bagi orang-orang yang dalam kesulitan terkhusus dalam menangani hal di luar nalar termasuk pula menghilangkan bangsa Demit menunggu di suatu tempat dan mereka juga mulai merintis akan membangun masjid dan pondok pesantren untuk memberikan pengarahan hal baik bagi generasi penerus mereka bertiga sadar selama ini terlalu tak kabur dengan apa yang dikuasai hingga tersetuslah niat untuk melakukan hal baik tersebut lain hal dengan Neira dan Aki Toha dua orang yang membongkar kejadian itu menjadi sosok yang terlupakan meskipun begitu mereka ikhlas melakukan demi kebaikan bersama mereka pun kembali menjalani kehidupan sebagaimana layaknya mencoba sebisa mungkin melupakan saat-saat mengerikan di masa lalu tapi selama gedung di dekat rumah mereka masih berdiri tidaklah mungkin peristiwa itu terlupakan di sisi lain kebahagiaan menyelumuti Budi ia merasa senang saat melihat kembali kehadiran Aini tapi kebahagiaan itu hanya sementara saja karena ia harus kembali berpindah sekolah ke luar pulau semoga ini kepindahan ayahmu yang terakhir ucap sang ibu usai bergemas harapan itu muncul karena di kota tujuan itu merupakan tanah kelahiran Budi disanalah hampir semua kerabanya tinggal meskipun berat Budi harus meninggalkan teman-temannya termasuk Aini gadis yang disayangi ia merasa berdosa karena meninggalkan Aini yang masih dalam keadaan trauma bahkan belum berbicara sepatah kata pun semenjak kejadian malam purnama itu 6 tahun kemudian Mei 2013 dengan sebatang rokok di tangan sore itu Budi menyusuri jalan menuju kampungnya tempat dimana ada kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan termasuk pula ada seorang yang sangat ia cintai Budi tersenyum saat melihat perkembangan pesat di kampung semua bangunan sudah mengikuti jamannya sengaja Budi berjalan kaki karena ingin mengenang sepanjang setahun berada di sana memang selama ini harapan ibunya terkabul keluarganya menetap di pulau seberang sejak es kasang ayah keluar namun kebahagiaan itu harus dibayar putus kontak dengan kawan-kawannya hal itu terjadi lantaran ponsel jadulnya jatuh di laut saat perjalanan kapal sedangkan surat yang dikirim beberapa kali pada Yusuf maupun Ani semua tidak ada jawaban sungguh aneh beberapa kali sempat terlintas tidak berkunjung ke kampung namun selalu saja ada kendala selain masalah pendidikan ibunya yang sering keluar masuk rumah sakit juga tidak bisa ia tinggalkan dan hari inilah kesempatan itu datang Budi menuju rumah Aini namun rumah itu sudah tidak berpenghuni beberapa tetangga yang ditanya juga tidak tahu alamat baru Aini orang tua angkatnya menjual rumah lalu pergi tanpa berpamitan pada tetangga terdekat Budi tidak bertanya lebih jauh ia hanya merasa kalau telah melewatkan semua yang seharusnya tidak terjadi ia pun melangkah menuju rumah Yusuf namun menurut seorang perempuan yang mengaku istrinya Yusuf sedang pergi keluar kota untuk sebuah kepentingan mungkin dua hari baru pulang nak ucapnya sebelum Budi berpamitan ia tidak menyangka jika Yusuf dan Kaila tidak berjodoh padahal waktu itu mereka sangatlah dekat bahkan saling menyukai satu sama lain selanjutnya Budi menuju rumah yang terakhir yakni rumah Kaila begitu diberitahu kalau Kaila berada di rumah Na'ira bergegas Budi menuju ke sana ternyata bangunan penampungan teka itu sudah menjadi sebuah masjid tampak sangat ramai anak-anak belajar ngaji di sana Budi langsung berjalan menuju rumah Na'ira setelah mengucap salam Kaila keluar menemuinya Masuklah Bud aku menemani nenekku di kamar ucap perempuan yang nama semakin kurus itu mereka pun masuk menunggu Na'ira yang terbaring lemah setelah berbahasa basi kedua kawan lama itu saling melempar kisah Kaila pun menceritakan hal-hal yang terjadi setelah kepergiannya ternyata teror dari makhluk tersebut masih berlanjut sekitar 3 bulan kemudian Ki Rosman beserta 2 rekannya ditemukan meninggal dunia di satu tempat yakni di rumah tengah hutan yang menemukan mereka adalah Aki Toha yang minta bantuan seorang ustad beliau adalah ustad tempat ketiga orang pintar tersebut berguru mengaji memang sejak memiliki niat mendirikan masjid mereka mulai melakukan pertaubatan namun ternyata aja lebih dulu menjemput sebelum niat itu terlaksana ditambah lagi Aki Toha yang ditemukan meninggal secara misterius Aki Toha terbujur kaku tidak bernyawa di dalam gedung penambungan depan rumah namun karena kegigian sang ustad yang selalu mengadakan acara mengaji di setiap malam maka keadaan kembali terkendali semua gangguan mampu dilenyapkan sang ustad termasuk bangsa iblis yang menerorki Rosman beserta 3 rekannya setelah itu secara berame-rame rumah di tengah hutan pun dibakar hingga tanpa sisa bekas rumpahan dibangun sebuah monumen kecil sebagai tanda untuk mengenang para TKI yang dibantai di sana sedangkan bekas gedung yang dianggap sebagai yayasan penyalur TKI yakni gedung yang di depan rumah Naira juga ikut dirubuhkan yang kemudian dibangunlah masjid di sana sedangkan hubungan antara Yusuf dan Layla terkendala weton meskipun pak ustad tidak mempermasalahkan tapi Naira tidak menyetujui wanita rentak itu masih percaya dengan tradisi Jawa tentang malapetaka yang akan menjemput jika pernikahan itu masih dilakukan dengan ikhlas Layla pun melepas Yusuf sudah memiliki seorang putra sedangkan dua minggu yang lalu Layla baru dilamar lelaki yang dianggapnya cocok jodohku bukanlah Yusuf Bud ucap Layla gemetar perbincangan terhenti sejenak Budi menarik nafas berat lalu bertanya tentang Aini sebelum menjawab Layla menata Budi dengan mata berkaca-kaca kemudian ia memberitahu bahwa setelah kejadian itu Aini tidak bisa bicara gadis itu menjadi bisu dan linglung beberapa kali pengobatan dilakukan termasuk juga pak ustad yang coba merugiah namun tidak membuahkan hasil pada akhirnya orang tua angkatnya memutuskan pindah entah kemana semua kekayaan di kampung dijual untuk kepindahan itu sampai saat ini belum ada yang tahu kemana Aini pergi ucap Layla mengakhiri kisahnya tampak rasa duka membuat air matanya mulai meleleh ia ikut terhanyut dengan kehilangan yang dirasakan Budi Bersama Yusuf Budi coba mencari sejak Aini namun sampai 10 hari belum juga mereka temukan gadis tersebut hingga sebuah keajaiban datang saat tidak menuju SMA tempat bersekolah dulu yang mana Budi berniat menemui beberapa guru ia melihat Aini duduk bersama ibundanya di halte sungguh sesuatu yang membahagiakan bagi Budi ia pun segera turun menuju halte tersebut kedua kawan spesial masa lalu itu saling berpandangan sebelum air mata menetes dari pelupuk mata Aini Budi langsung memeluk erat orang yang sangat dicintainya itu ia tersenyum penuh kebahagiaan ibu Aini hanya memandangi mereka dengan haru memang selama beberapa bulan ini Aini sering mengajak ibunya ke halte itu Aini yang bisu menulis di kertas jikalau halte itu penuh kenangan indah bersama seseorang yang tidak lain adalah Budi di sana mereka saling kenal dan selalu menjadi tempat pertemuan dua hati namun di halte itu pula Aini menemui nasib buruk ternyata Pak Sabto yang ia kenal selama ini telah mengincarnya hingga beranjak 17 tahun dan kejadian itu masih membekas dikna Aini aku akan selalu mencintaimu Aini bagaimanapun kondisi kamu gadis itu tersenyum ada hari baru yang akan ia jelang ia berharap ketulusan Budi mampu sempurnakan segala kekurangannya di depan dan kecaya an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. selamat menikmati selamat menikmati